Intro Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 11 Soalnya sudah ada di papan seperti ini Dan nomor 11 ini kita akan membahas tentang tensis Sekarang kita lihat time signal dari tensis tersebut Di sana ada kalimat 15 minutes ago Dan 15 minutes ago adalah ciri-ciri atau keterangan waktu dari simple pass Atau tensis yang pass Dan sekarang soalnya ialah You were supposed to be here 15 minutes ago Kamu harusnya nih disini 15 menit yang lalu Selanjutnya where were you lalu kamu dimana Saat saya tanya kamu dimana 15 menit yang lalu Otomatis kamu sedang melakukan sesuatu Nah sedang melakukan sesuatu Sedang itu dinyatakan dalam continuous Karena kita sudah mendapatkan 15 minutes ago itu pass Dan tadi menanyakan sedang apa sih 15 menit yang lalu Otomatis tensis yang kita bahas nomor 11 ialah Pass continuous Dan rumus dari pass continuous ialah Subject was were plus verb ing Was digunakan untuk I, she, he, it Dan were digunakan untuk you, they, dan juga we Dan sekarang yang B menyatakan I bla 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 for my suitcase Karena rumusnya subject was were verb ing Dan I diikuti was otomatis Jawaban nomor 11 ialah D was looking Well let's move to number 12 Soalnya sudah ada di atas seperti ini Dan kata kunci dari nomor 12 disini ada along with Dan along with itu ialah ciri-ciri dari kalimat SVA Subject, verb, agreement Dimana selain along with ada kata together with dan accompanied by Jika kita membahas mengenai SVA Dia berhubungan dengan subject dan juga verb Jika kita mempunyai subject itu singular Otomatis verbnya juga ikut singular Namun jika subject kita plural Otomatis verbnya juga pasti plural Sekarang kita lihat subject dari nomor 12 Dan subjectnya berada di depan Disini kita mempunyai Riki, Raka, dan juga Rika Mereka berjumlah 3 orang Otomatis subjectnya ialah plural Sehingga verb yang kita butuhkan disini Juga verb yang plural Melihat pilihannya Yang A disana ada kata is Sedangkan is digunakan untuk subject singular Otomatis A itu salah Lalu yang I disana ada kata was Was itu simple fast dan dia juga digunakan untuk subject singular Berarti dia juga salah Sekarang kita fokus pada pilihan B, C, dan juga D Yang pertama yang B Kita mempunyai R going to go Disana dia berasal dari kata be going to Yang bermakna will Jika B going to itu bermakna will Otomatis waktunya pasti future Bukan right now Bukan past Sekarang pilihan yang B Disana ada R going to go to the national museum Right now Otomatis dia salah Karena dia right now Bukan future Jadi yang B impossible Lalu yang D We're going to go to the national museum next month Disini bentuknya We're going to Bukan be going to Tetapi sedang pergi Nah Dia mempunyai To be were Karena were going to itu pas continuous Otomatis waktunya juga pasti pas Bukan next month Jadi dia seharusnya last month Jadi yang D juga salah Sehingga jawaban yang paling tepat disini adalah Are going to go to the national museum next Sunday Are going to go to Be going to Plus verb 1 Dan karena dia will Maka timeshipnya juga future Sehingga next Sunday itu cocok dengan Are going to go to Sehingga jawaban nomor 12 Ialah C Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 13 Soalnya sudah ada di papan seperti ini Dan kata kunci dari nomor 13 Kita bisa lihat dari pilihan jawabannya Dimana disana Ada put on, put in, put off, put through dan juga put back Mereka berasal dari kata kerja yang sama Yaitu put Namun mereka dikenai dengan preposition yang berbeda Sehingga materi disini ialah Frasal verb Karena mereka Dikenai oleh preposition yang berbeda Otomatis maknanya pun juga berbeda Sekarang mari kita pecah satu persatu Yang pertama ada put on Makna put on ialah memakai Put in, masuk Put off, melepaskan Put through, menghubungkan Put back, mengembalikan Sekarang kita lihat konteks dari soal nomor 13 Please hold the line in a moment while I bla 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 you to the sales office Tolong tahan sebentar Ketika saya bla 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 sales office Tolong tahan sebentar Otomatis kita pasti sedang menelpon seorang Sehingga kita diminta untuk menunggu sebentar Dan kata kerja yang cocok untuk menelpon Ialah menghubungkan Pasti bukan melepas atau memakai atau masuk Karena dia konteksnya sedang menelpon Sehingga jawaban yang paling tepat Nomor 13 menghubungkan Ialah di put through Selanjutnya kita beralih pada soal nomor 14 Soalnya seperti di papan di belakang saya Nah kata kunci nomor 14 disana ada keterangan Not only but Biasanya dalam paralel structure kita mempunyai not only but also Namun disini not only but also bukan dalam materi paralel structure Tetapi dia adalah materi inversion Karena not only but also disini Ialah salah satu keterangan negatif Sehingga dalam inversion Jika kita menemukan keterangan negatif Rumusnya harus dibalik menjadi Auxiliary plus subject plus verb Sekarang kita lihat pilihannya Mereka semua mengandung auxiliary di awal kalimat Dan rumusnya harus auxiliary subject verb Tetapi Yang diganti hanya yang mengandung kata negatif Jadi not only but also rumusnya harus auxiliary subject verb Sehingga kalimat kedua setelah kata but Dia tetap menjadi subject verb Tidak perlu auxiliary di depan subject Sekarang kita lihat pilihan yang I Did Anna Mary she also has Did betul auxiliary Tapi did itu auxiliary dari simple pass Dan untuk kalimat kedua kita membutuhkan subject verb Jika kalimat kedua simple pass otomatis She also has salah Kenapa salah? Karena hasnya seharusnya dirubah menjadi Had Simple pass Yang ke Pilihan yang di Maksud saya Did Anna Mary she also have Sama Disini ada kata have Seharusnya have menjadi had Yang ketiga Does Anna Mary she also have Does Anna Mary Does betul Anna Mary singular Tetapi she also have Jika dia menggunakan simple present She itu singular Dia bukan menggunakan verb have Melainkan has Otomatis yang C, D, dan E juga salah Sekarang pilihan yang B Do Anna Mary she also has Does Anna Mary is singular Otomatis auxiliary-nya bukan do Melainkan does She also has Betul Karena she Itu has Bukan have Lalu pilihan yang A Does Anna Mary she also has Does Anna Mary Anna Mary is singular Otomatis dalam simple present Auxiliary-nya adalah Does Betul She also has Dalam simple present juga Mempunyai untuk she Itu has Sehingga jawaban yang paling tepat Untuk nomor 14 Itu yang A Does Anna Mary She also has Sekarang kita masuk Pada soal nomor 15 Soalnya seperti ini Disana ada The more enthusiastic You are doing your job Dan kata kuncinya disini adalah The more enthusiastic Dan materi nomor 15 Ialah degree of comparison Yang mana Ia The comparative Coma The comparative Dan rumusnya comparative degree Itu The blah 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 I are Atau The more Blah 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 Sekarang kita lihat pilihannya Yang A Ada kata the best Artinya the best itu adalah paling Dia bukan Comparatif Melainkan superlatif Degree The best Paling Superlatif Lalu yang B The worst Paling buruk The worst Yang berakhiran dengan EST Atau The most Itu Dia Superlatif Sekarang yang C The good Dan disini Dia bukan Comparatif Dan juga superlatif Melainkan Positif Degree Sekarang yang D The more Result Kita tahu Tadi rumusnya Comparatif The blah 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 R Atau The more Jadi yang D Itu Comparatif Degree Dan yang I Ada Kata The most The most Itu tadi Ciri-ciri Dari superlatif Berdasarkan rumus Degree Of comparison Dan materinya Adalah The comparative Comparatif Otomatis Jawaban yang Paling tempat Untuk Nomor 15 Yaitu The more Result You will Take So The more Enthusiastic You are Doing Your job The more Result You will Take Semakin kamu Antusias Mengerjakan Tugas kamu Maka Hasilnya pun Juga akan Bagus Sehingga Jawabannya Ialah D Halo semuanya Sekarang kita akan Meneruskan Pembahasan Treyot Bahasa Inggris Di nomor selanjutnya Nah Bentuk soal Untuk nomor 16 Ini adalah Close question Close question Adalah bentuk Dari paragraf Dan Dia diminta Untuk diisi Potongan kata Yang hilang Seperti itu Oke Sekarang kita akan Coba kerjakan Nomor 16 Nah Di nomor 16 ini Kata yang hilang Adalah kata yang pertama Since the beginning Of the semester Jacob Blah-blah Three novels Nah disini kita bisa Lihat time signalnya Adalah Since Yang diikuti Dengan waktu Lampau Nah Jangan lupa Kalau ada soal Yang menggunakan Time signal Since Tensesnya adalah Present perfect Rumus dari present perfect Adalah Has Atau have Bertemu dengan Verb 3 Nah Di pilihan A, B, J, D, E Kita tinggal mencari Jawaban yang Menggunakan rumus Has Atau have Plus verb 3 Jawabannya adalah Yang D Seperti itu Mudah kan Oke Sekarang Kita akan Melanjutkan Soal Di close question Nomor 17 Oke Kalimatnya adalah At this moment He blah-blah A farewell to arms Nah Time signal Yang muncul disini Adalah At this moment Kalau ada soal At this moment Berarti dia sedang Terjadi sekarang Atau dia adalah Tanda dari Tenses Present continuous Nah Masih ingat gak Kalau dia rumus Untuk present continuous Adalah To be present Plus verb in Atau bentuk Dari is MR Bertemu dengan Verb in Oke Karena disini Subjectnya adalah He Orang ketiga tunggal Jelas dia menggunakan Is Yang menggunakan Is ada Pilihan C dan D Is reading Is going to read Nah Di soal sebelumnya Kita sudah belajar Penggunaan di going to Yang maknanya adalah Akan Karena ini adalah At this moment Sekarang Berarti kita hanya perlu Is MR Bertemu dengan verb in Jawaban yang paling tepat Adalah yang C Selanjutnya adalah Nomor 18 Mari kita lihat soalnya By this time next week All the novels Blah-blah By him Kan Time signal Kita lihat adalah By the time next week By Selalu Menjadi tanda Kalau dia Tenses perfect Seperti yang kita tahu Nah Nah disini By bertemu dengan Next week Atau future time Berarti Tenses yang diputuhkan Adalah future perfect Rumus dari future perfect Adalah Will have plus verb 3 Nah Yang menggunakan rumus Will have plus verb 3 Adalah jawaban B dan I Seperti yang terlihat Nah Lalu Soalnya adalah By the time next week All the novels Blah-blah By him Semua novel Dibaca olehnya Atau telah dibaca olehnya By adalah tanda bahwa Dia ada kalimat pasif Sehingga Yang bisa kita pilih adalah Yang mengandung Makna pasif Atau Bin plus verb 3 Will have read Dia aktif Will have been read Nah Dia adalah bentuk pasif Sehingga jawaban yang paling tepat Adalah jawaban yang E Selanjutnya Kita akan coba Mengerjakan Close question Di nomor 19 Pertanyaannya adalah In his lifetime In his lifetime Berarti kejadiannya Dimulai di masa lalu Dan sekarang dipertanyakan Seperti itu Nah Apabila dia menggunakan Termsional seperti ini Jelas dia Membutuhkan Tenses present perfect Present perfect Nah Sama seperti tadi Kalau dia menggunakan Present perfect Berarti rumus yang dibutuhkan adalah Has atau have Bertemu verb 3 In his lifetime He bla 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 Karena he itu adalah Bentuk singular Berarti kita mencari Yang menggunakan auxiliary has Jawabannya adalah Yang C Sekarang kita akan bahas Soal terakhir Di close question Yaitu soal nomor 20 Nah Di soal nomor 20 Dia bergabung dengan Soal nomor 19 In his lifetime He bla 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 many novels But This is the first Hemingway novel He bla 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 Jadi di soal nomor 20 Time signal yang digunakan adalah Time signal yang sama dengan soal 19 Yaitu in his lifetime Nah Tadi Kalau kita menggunakan in his lifetime Dia adalah bentuk dari present perfect Rumusnya has Have plus peptika Berarti coba kita cari lagi Jawaban yang menggunakan Has atau have Plus peptika Jawabannya adalah Yang E Has ever read Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati